halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali sama saya si tenisi besok gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke ini di video sebelumnya itu sudah saya upload ya saya ada customer ibu-ibu bawa HP ini bilangnya enggak mau ngecas ternyata kita cek ada konslet kecil ya lalu saya di saya bilang saya sampaikan ke beliau tidak bisa ditunggu ya lalu beliau bawa kembali HPnya dan enggak lama kurang lebih satu jam itu balik lagi ke counter bilangnya ya udah diperbaiki aja gitu ya jadi emang macam-macam ya customer itu Oke ini kita lanjut lagi ya untuk di Samsung seri A10 ya jadi HP ini tuh konslet nah konsletnya tuh konslet kecil temen-temen untuk ngecek konslet kecil atau mesin keadaan konslet itu ini saya copot dulu ya kita cek dulu di setelan X1 seperti ini lalu kita tempelkan begini positif di positif negatif di negatif ya jarum jarum harus bergerak ya Nah jarum bergerak ya kalau saya balik itu jarum nggak boleh gerak tapi ini bergerak tuh bergerak ya kecil banget ya ini artinya konslet nih Nah konslet kecil ini bisa terjadi di kapasitor bisa bisa juga terjadi di IC ya macam-macam nah biasanya ini disebut konslet sebelum tekan tombol power atau shot V-bat tapi yang kategori kecil itu lebih rumit ya yang full shot jalur V-bat itu lebih gampang tembak MPR biasa berasap ya kalau ini rada susah ya jadi kita bisa persempit masalahnya bahwasanya ini konslet jalur V-bat jalur V-bat itu ada di IC power ada di IC sinyal ya IC charge IC audio IC lampu itu jalur-jalur V-bat ya Nah sebelum kita menuju ke IC power IC charge IC lampu dan segala macam kita cek di luarannya dulu di luarnya ini ada enggak kira-kira kapasitor yang mencurigakan seperti itu ya ini ini kan masih kalengan semua kita nggak usah bongkar kita cek dulu satu-satu kapasitornya ya ada yang konslet enggak ada yang aneh enggak oke lalu bagaimana kalau ngeceknya dengan power supply seperti ini saya kasih tunjuk oke teman-teman jadi untuk ngecek dengan power supply yang negatif ini tempelkan aja di kaleng begini lalu ini sambungkan dengan ini ya pincet seperti ini ya nah seperti ini kita jepit aja ini pincet saya sudah karaten teman-teman agak mendekat kameramen ini anak saya suruh pegangin ya oke seperti ini ya lalu kita tempelkan nih ini kalau jarum langsung bergerak itu artinya konslet ya ini saya tempelkan ya tempelkan di positifnya ya lihat jarum bergerak enggak tuh bergerak ya kalau saya lepas dia turun kalau saya tempel bergerak ya itu artinya konslet kecil ya oke ini cara ngecek konslet dengan power supply begini tuh ya Oke jadi begitu ya cara ngeceknya dengan power supply belum ditekan tombol power jarum udah bergerak dulu dan kecil ya itu namanya short kecil lalu dimana kira-kira biang keroknya atau tersangkanya ya enggak tahu kita mesti cek skema atau segalanya namun sebelum cek skema ya coba dulu teman-teman cek komponen yang bagian di luar ya di luar itu di luaran kaleng kayak kapasitor-kapasitor ini semua dicekin ya satu-satu dicek ya nah ini saya akan coba cek dulu satu-satu kira-kira ada yang aneh enggak Oke teman-teman setelah saya cek satu-satu saya mencurigai ini ada kapasitor yang nilainya itu nilai hambatan dalam tuh tidak sempurna atau tidak komplit ya jadi sebegini nilai resistansi kapasitor itu harusnya begini untuk ngeceknya ini ya di setelan ini dioda mod lalu yang merah tempelkan di kaleng yang hitam buat ukur contohnya kapasitor ini harusnya nol-nol ini artinya negatif yang sebelahnya harus punya nilai nah punya nilai kan 400 ya lalu disininya lagi tuh punya nilai yang sini nol nah yang aneh ini coba perhatikan ini nol lalu yang ini nol artinya ini mendekati konslet kapasitor ini tapi bukan konslet penuh nah kapasitor ini setelah saya cek di skema ternyata terhubung ke IC kecil ini ini IC audio ternyata sekarang yang mesti kita cek kita coba angkat IC audio ini kalau dia shotnya hilang berarti IC audio ini yang bermasalah ya karena yang berdekatan dengan kapasitor ini ini nah kita berhatiin ya sebelum kita copot IC nya nilainya yang segini 0500 ya harusnya itu disini 00 disini 400 tapi ini enggak nyampe 400 ini 055 ya harusnya tuh begini loh 00 lalu sebelahnya 400 ya tapi ini 00 yang ini 00 termasuk nol tapi mendekati ya nah ini konslet kecil ya bisa kapasitornya yang bermasalah bisa juga IC nya lalu kira-kira yang mana kita akan coba dulu tentu ini ini kapasitor ini yang konslet kecil atau IC nya lebih amannya kita coba angkat ini dulu lilitan ya kita angkat kalau disini dia normal disini eh shotnya udah hilang berarti ini bermasalah ya kita coba dulu ya saya tambahin fluk dulu ini saya akan copot dulu lilitan ya lalu kita ukur lagi apakah ada perubahan ya coba saya angkat ini ini ada lilitan ya kalau konslet kecil itu bisa di kapasitor bisa juga IC tapi yang sering didapat itu di IC ya kalau di kapasitor jarang namun kita akan cek dulu ini ini kita cepat eh L nya duduk oke L nya udah saya cepat ya ini L nya lalu kita akan ukur lagi coba kita akan ukur kembali coba kita akan ukur kembali oke disini nol ya lalu disini masih nol ya nol disini ini berarti di sini berarti di sini 318 ada nilai resistansi berarti IC ini bagus ya IC ini bagus ya tuh dia muncul nilai resistansi tapi disini konslet ini nol empat nih masih konslet oke teman-teman wah ini hp lumayan kasusnya rumit banget kalau untuk di shot kecil ya jadi proses yang sudah saya lakukan itu coba angkat ini L nya di cek ternyata konslet kecil ya lalu saya coba angkat IC audio ini masih konslet saya pasang kembali lalu saya cek ini lilitan ini juga konslet kapasitor yang atasnya ini kemungkinan IC charge lalu saya angkat lagi ternyata masih ada yang konslet juga saya pasang kembali lalu IC PA ini juga saya angkat saya pasang kembali masih konslet juga nah ini perkiraan menuju ke IC RF ya jadi IC audio sudah IC ini sudah masih tutup konslet dicopot masih konslet ini dicopot masih konslet lalu ini IC RF yang akan saya copot ini belum IC power juga belum tapi IC power sih jarang banget ya biasanya kalau shot kecil itu terjadi di IC charge audio ataupun IC PA atau IC RF nah ini ketiga-tiganya mulai dari urutan ya sini saya copot masih konslet ini saya copot masih konslet ini saya copot masih konslet tinggal terakhir ini ini kalau saya copot masih konslet yaudah berarti memang HP nya karena kemungkinan IC power sudah kena ya jadi konslet kecil itu ribet ya temen-temen tapi kebanyakan IC kecil itu terjadi shot di IC nya apa konslet kecil itu terjadi di IC ya bukan kapasitor beda kalau full shot ya itu di kapasitor ini yang terakhir saya akan angkat IC RF ya karena ini juga eh apa ya berpengaruh banget antara ini 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 ada empat ini saya coba tembak itu anget semua jadi saya bingung mulai dari mana mulai dari IC audio masih tetap IC charge tetap IC PH tetap mudah-mudahan ini untuk IC RF sudah sudah hilang ya ini saya tembak dengan panasnya panasnya eh 400 ya oke sudah terlepas IC RF nya ini juga sering banget ya yang keroknya itu di IC RF tapi kalau ini masih tetap ya sudah sudah itu AC power aduh oke cek lagi konslet nggak ngeceknya begini ya positif di negatif oke lalu kita balik mantap jiwa mempesona ya sudah hilang ya Alhamdulillah sudah hilang ini nggak gerak ya mantap berarti ini nih yang keroknya nih IC RF ini emang jadi ini dicabut ini cabut masih tetap AC PA cabut ternyata ini ya ini dulu ya coba tadi saya milih ini dulu ya jadi nggak perlu nyabut-nyabut ini ya ini ini AC RF ini ini kemungkinan bisa nyala ya kemungkinan ya kalau sudah IC yang konslet ini sudah kita cabut dan konslet kecilnya hilang itu biasanya nyala tapi ini masih panas ya kita gamu aja ya kita sebel-sebel halo halo sampai tadi IC apa di lilitan ini IC lampu juga saya copot saya tembak juga nggak ada yang hanget ini saya copot saya tembak ada hanget sini ini ini hanget ini nggak nggak seberapa ini hangetnya sama sehingga saya coba IC charge dulu IC PA sampai ini ini yang terakhir Alhamdulillah sudah hilang oke kita akan coba ya harusnya sih sudah mau nyala ya kalau ponksreknya itu hilang itu udah mau nyala dia oke kita coba langsung charge ya bismillahirrahmanirrahim oh ada konsumsi arus yang terjadi ya mantap jiwa mempesona ya ini tanda petir ya berarti memang putih sekali ini ini tersangkanya nih wah sampai saya coba copot pasang copot pasang IC charge IC PA ternyata ininya ya tapi kalau nggak muncul tanda presentasi ya padahal ini sudah saya pasang dengan pas ini IC charge nya ini harusnya ini ya apa muncul presentasi ya oh udah udah muncul sip 11% ya oke coba kita tunggu apa mau nambah soalnya ini tadi saya copot nih IC charge nya oke ini cuma 1 menit aja tuh nambah ya 12 ya cuma 1 menit sudah nambah ya berarti aman ini IC charge nya sudah aman kita coba nyalakan ya bismillahirrahmanirrahim jadi ini tanpa IC RF ya nah IC RF ini rada susah saya nggak punya stok kanibalan ini masih dipesankan online dulu ya ini IC RF nya nih atau cari copotan atau kanibalan untuk seri nya sendiri berapa ya ini ya seri nya ini nanti kita akan cari tahu untuk IC RF ini jadi dia 11 4 6 4 0 ya 11 4 6 4 0 nih IC nya ya 11 4 6 4 0 dan ini terkunci pin saya nggak tahu nih pin nya apa 1 2 3 4 oh nggak mau ya jadi ya pada intinya ternyata konslet kecil itu terjadi di IC ini IC RF ya namanya ini jadi teman-teman kalau dapati mesin konslet kecil yang sering terjadi yang sering terjadi itu di IC ya bukan kapasitornya kecuali kalau full shot konslet besar biasa di kapasitornya kalau konslet kecil biasa di IC nya nah ini saya angkat IC audio IC charge IC PA dan ternyata ini emang HP bisa nyala tanpa dipasang IC ini tapi nggak ada sinyal kita mesti ganti dulu IC RF nya ya ya yang mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bahwasannya oh ternyata ini toh yang menjadi biangkeroknya atau tersangkanya jadi kita mesti ganti IC RF nya ya untuk pengecasan sudah normal oke itu saja ya semoga bisa disediakan manfaat terima kasih tetap semangat bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh